Selayar bilang, Allah tidak pernah berkata dia gembala, kan? Betul nggak? Tuhan tidak pernah berkata kepada... Maksudnya Tuhan tidak pernah berkata bahwa dia gembala, kan? Nah, contoh di sini. Yesus kan dia tidak pernah berkata dia Tuhan, betul nggak? Menurut Selayar? Iya, betul, betul. Iya kan? Iya. Oke. Nah, di sini kan perjanjian baru, lihat. Ini gembala yang baik. Berarti Yesus kan berkata dia adalah gembala. Umat-umatnya adalah domba. Betul nggak? Betul nggak? Mana? Iya kan? Sahabat Rasya Alif yang waras-waras, jiwa, raga, dan rohaninya, serta memiliki kepala berisi otak, bukan berisi tahu bulat yang digoreng dadakan, seperti miliknya RT-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan Villa, apakah Anda sudah menonton film Thor Love and Thunder? Harusnya Anda semua sudah menontonnya, karena di dalamnya ada kisah seru, di mana Anda pasti tahu siapa Dewa Zeus. Dewa agama pagan dari Yunani yang memiliki kuatan paling besar dari Dewa lainnya. Dan dalam kemampuannya, dia dijuluki juga sebagai Dewa Petir, yang senjatanya adalah petir yang dicitrakan seperti logam berbentuk lambang PLN berwarna emas, ternyata bisa dengan mudah dibunuh oleh Dewa Thor. Dan Zeus dibunuh oleh Dewa Thor ini menggunakan petirnya sendiri. Thor juga dijuluki Dewa Guntur, di mana Guntur adalah suara yang timbul setelah petir menyambar. Ya, gambaran kasarnya sih, petir yang otoritas terkuatnya bisa dibunuh oleh suara, bukan firman ya. Suara berikut cuplikan pendeknya. Suara berikut cuplikan pendeknya. Suara berikut cuplikan pendeknya. Loh, kok jadi bahas film sih Razia Alif ini? Tenang, bukan Razia Alif namanya kalau tidak bisa mensinkretiskan antara kisah peperangan Dewa terkuat ini dengan kisah si Bombom ketika sedang menginjili si Kores Kristus atau dengan nama lainnya Triun Slayer. Jadi ini adalah penggalan di mana ketika si Bombom, kita didatangi Kores Kristus dalam zoomnya. Namun kali ini, bukan untuk berdebat melainkan si Kores ini hanya mendengarkan saja dan mengikuti alur kisah yang dipaparkan si Bombom melalui dalil-dalil albiblosnya di mana dia sedang menerangkan bahwa Tuhan adalah gembala, sedangkan manusia adalah dombanya. Kita simak bersama videonya, sahabat Tuhan Villa. Dia bilang dirinya pintu itu, coba dia dilihat. Coba lihat, iya gembala yang baik. Dia mengatakan dia gembala kan? Manti, manti. Loh, sebentar dulu. Baca perempuan. Iya pintu, semua disebutkan. Mana? Yang gembalanya mana? Nih, bentar loh kata Yesus sekalian. Kepada musim, akulah pintu. Pintu kan? Baca terus bro. Coba Tuhan saya pernah ngomong dirinya. Oke, ini nih, tunggu dulu sini. Nah, akulah pintu kan? Terus ayat 11. Kulah gembala yang baik, lah yang baik. Berikan nyawanya begitu. Domba-domba-dombanya. Oke, berarti dia apa? Gembala ya? Dia boleh, dia tunggal. Dia juga gembala ya? Silahkan, mau kemana? Silahkan. Dia gembala ya? Nah, ini lagi apa? Akulah, akulah gembala. Gembalanya baik. Yang baik ya? Nah, aku mengenal domba-domba aku. Betul nggak? Domba-domba aku mengenal aku. Berarti, Yesus secara langsung, dia berkata bahwa dia adalah gembala. Betul kan? Dia yang mengenal domba-domba aku mengenal Yesus. Betul nggak? Siap, betul-betul. Betul, bang. Dia tidak pernah berkata di Tuhan. Dia cuma bilang, akulah kebenaran. Akulah pintu. Saya tanya selayar dulu, sebelum saya lari ke perjanjian lama. Apakah seorang nabi bisa berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup, walaupun dia sudah mati. Pernah nggak ada sebelum-sebelumnya Nabi-Nabi Israel selalu dilatih oleh Tuhan Israel-nya langsung. Iya, langsung. Demikian firman Allah. Demikian firman Allah. Betul nggak? Iya. Saya tadi mengatakan bahwa dalam perjanjian lama, saya tidak pernah baca Alkitab tentang Tuhan mengatakan bahwa dia gembala dan umatnya adalah domba. Tadi Yesus berkata, bahwa dia berkata bahwa saya ini gembala, kalianlah domba aku. Betul nggak? Iya, Yesus berkata begitu. Iya, cakep. Sudah? Oke, silahkan. Baca, bro. Kamu adalah domba ku, domba gembalanku, dan aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, kira-kira menurut. Nah, di sini, ini Tuhan yang ngomongnya, dia gembala kan. Silahkan, Ibu. Jadi, kira-kira ayat ini bagaimana menurut. Iya, jadi ini gembala. Ini gembala kan. Tuhan ini gembala. Tuhan ini berkata apanya? Tuhan berkata, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaku, aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi, kira-kira menurut Slayer, kira-kira bagaimana itu? Berarti Tuhan Allah adalah gembala. Allah berarti Tuhan dan Allah. Betul nggak? Nggak. Nggak ada kataan dan di situ. Loh, di situ Tuhan, dan itu ada kataan, gembalaku dan aku adalahmu. Firman Tuhan dan Allah. Nah, berarti gembala itu Allah sendiri, kan? Iya, Tuhan Allah di sini. Allah itu gede banget, tuh. Allah. Nah, dari keterangan dalil dan keterangan bombom, ini bisa kita tangkap dengan jelas, ya sahabat. Iwan Vilah bahwa, Yesus adalah Tuhan, karena Yesus sendiri mengaku sebagai gembala. Sedangkan Tuhannya Bani Israel, di ayat Iheskiel tadi, juga pernah menyatakan hal yang sama, bahwa Tuhan Israel juga adalah gembala, dan manusia disamakan dengan domba. Jadi si bombom ini menarik kesimpulan, kenapa Yesus dianggap sebagai Tuhan. Karena Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Yesus adalah gembala, yang bermakna lain adalah Tuhan. Sedangkan para nabi terdahulu, belum pernah ada yang mengatakan hal yang demikian itu. Maksudnya, belum pernah ada nabi yang mengatakan bahwa, akulah gembala. Sudah jelas ya sampai di sini? Kalau sudah jelas, mari lanjut videonya, di mana bombom setelah mengeluarkan ayat dalil ini, dia mulai panik, dan dia menampilkan dalil ini. Hanya sekelebat atau sekilas saja, mungkin dia sadar ada yang salah, ya mungkin dia sadar ada yang salah, dia menampilkan dalil, yang justru itu adalah bombom bunuh diri bagi dia, karena si Korestristus atau Triun Slayer ini, anak muda yang cukup cerdas, jadi dia langsung mengalihkan pembicaraan kepada dalil yang lain, yaitu ciri-cirinya Oten kayak gitu, kalau sudah merasa ada yang salah di dalam dalilnya, dia langsung pindah ke bahasan yang lain. Mari kita simak sahabat Iwan Vila. Nah, kamu tarikkan sudah bilang tidak. Nah, baca-baca dulu nih, baca dulu. Malam ini kamu akan, malam ini semua akan tergoncang imanmu, karena aku, sebab pada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Nah, kira-kira menurutmu apa? Akan tetapi, apa? Menurutmu bagaimana? Berarti gembala malam hari itu harus matikan, disalibkan. Yesus berkata. Dan semua murid-muridnya tercera berai. Itu Yesus menyampaikan. Yesus berkata-kira menurutmu. Yesus menurutmu bagaimana memakui masih... Oh, bener-bener. Aku akan membunuh gembala, kan? Ini kan memetruskan, akan menyangkal Yesus. Nah, nah, disini kan Yesus kan berata. Itu akunya gede ya. Akunya lihat tuh. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Aku itu dalam arti berarti Tuhan sendiri. Sabar, bro. Jangan lari gembala. Supaya kamu bisa memerah. Jangan langkar. Jangan langkar ke sana. Gembala gak cuma salah tuh, Pak Bombom. Maksud, aduh salah, salah, bro. Tolong kau mengerti. Entah, loh. Lihat disini. Tadi apa? Firman telah kalah, dia gembala. Berarti Yesus gembala juga, kan? Nah, disini gembalanya bunuh diri. Yang disini aku, ya sabar dulu. Kan posisinya kan dia Allah, tapi posisinya kan dia kan sebagai manusia juga. Kan dua natur yang ada dalam. Ya udah, terserah kau aja. Iya, 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 iya. Berarti ini gimana? Berarti Tuhan Allah membunuh dirinya. Berarti gitu maksudnya? Gini. Dalam dua natur, ini kan tentang dua natur. Yesus kan berkata. Makalah kata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang. Imanmu karena aku sebab ada tertulis. Kau lihat situ? Ada sebab tertulis, kan? Iya. Kira-kira itu dimana? Kita langsung, kita lari ke kitab mana? Aku akan membunuh gembala, kan? Gitu ya. Ada gembalaku. Aku ini Tuhan Allah berarti? Atau bukan? Atau Yesus? Aku ini kan dia sendiri Tuhan. Dia akan membunuh maksudnya. Saya-saya nubuatkan dia sebagai anak domba. Setelah tanya, waktu Yesus mau datang ke dalam dunia, ada seorang nabi atau tidak? Sebagai yang dia utus untuk penduluan untuk dia. Oke. Berarti Yesus membunuh gembala. Gembala ini siapa? Gembala itu dia sendiri. Berarti Yesus membunuh Yesus. Dengar dulu. Dia berkata, dia berkata dalam arti nubuatannya. Nubuatannya dia mengutip perjanjian lama, dia mengutip maksudnya firman yang disampaikan kepada para nabi. Dia mengutip kembali disitulah nubuatan yang terjadi. Berarti Yesus yang firman akan membunuh Yesus Kristus gitu maksudnya? Salah, bukan pikiran begitu. Maksudnya, dia menyampaikan ini, dia selama hidup dalam dunia, apa yang selama ini dia hidup di dalam dunia? Dia menyampaikan, dia kembali mengatakan tentang nubuatan yang tertulis. Toto. Ya, ini. Coba ya. Toto bro. Jadi kan ada dua ya, aku dan Gembala. Nah, sahabat saksikan sendiri kan dalilnya ada di dalam dalil yang terpampang di layar ini, menjelaskan bahwa aku disini tertulis dua kali kata aku. Dimana aku yang pertama adalah Yesus sendiri, dan aku yang kedua adalah Tuhannya Bani Israel. Dan Gembala disitu juga bermakna Tuhan, tidak tahu ini Tuhan yang Yesus atau Tuhan yang Bani Israel. Sehingga aku Tuhan yang satu, membunuh Gembala atau Tuhan yang lainnya. Silahkan sahabat Iwan Vila, cerna konten ini, dan Anda yang masih menyembah manusia, selamat datang di Kebingungan. Begitulah agama yang diadopsi dari ajaran Yunani. Ketika Anda memiliki Tuhan lebih dari satu, maka sudah jelas di antara mereka, tidak akan ada yang saling bunuh-membunuh. Itu Tuhan saling bunuh-membunuh, padahal membunuh itu adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan, tetapi Tuhan kalian sendiri saling membunuh. Salam sadar, sadar, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!